Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar Hai penggunaan Linux Hai yang pertama kita buka hal-hal dulu yang berhubung 2 Hai pokok bahasan pipeline redirection tujuan pelajarnya untuk memahami konsep proses IO dan redirection memahami standar input-output dan error menggunakan notasi output pen dan share dokumen memahami konsep pipe dan filter yang pertama itu adalah proses IO atau input-output yang pertama itu prosesnya adalah input kemudian akan diproses akan menghasilkan air output Hai dalam konteks Linux input-output itu ada keyboard to input-input layar itu untuk outputnya untuk menampilkannya nanti ada file pada struktur data kernel peralatan io lainnya janit walk dan kedua ada file deskriptor itu ini berfungsi dengan file melalui file deskripsi file deskriptor yang dipresentasikan melalui angka mulai dari nol satu dan dua nol tuh keyboard input-nya untuk input-nya yang satu tuh kalau input-nya berhasil akan menjadi output terus ke jika dua tuh error nanti selengkar errornya nah ini bagiannya sebelum ini input 0 terus nanti diproses akan bisa menjadi bisa output bisa dua output tapi yang error yang ketiga ada pembelokan atau redirection itu dilakukan untuk standard input output dan error yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari nol satu dan dua terhadap pipeline atau pipa itu mekarisme digunakan sebagai alat komunikasi antar proses seperti proses satu dan dua ini nanti menghubungnya adalah pipeline yang kelima ada filter filter itu utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output atau layar contoh filter filternya adalah cat short grab PR head tail face dan lainnya untuk yang perintah grab itu digunakan untuk menyaring masuknya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan untuk perintah wisi itu digunakan untuk menghitung sebuah baris kata dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya untuk perintah short itu digunakan untuk mengurutkan masuknya berdasarkan urutan nomor asji dari karakter itu untuk mengurutkan kata ini yang perintah cut itu digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masuknya dan ditentukan pada option G untuk perintah unik digunakan untuk menghilangkan baris-baris yang mengalami duplikasi biasanya digabungkan dalam pipeline dengan short hukus pendahulan jawablah pertanyaan yang dua ini apa yang dimaksud dengan redirection redirection itu memilukan untuk mengalihkan file deskriptor apa yang dimaksud dengan pipeline pipeline itu mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses itu yang pertama echo echo itu biasanya untuk memindahkan beberapa dan ketiga apa yang dimaksud perintah dibuat ini echo echo itu yang pertama untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file kalau cat itu biasanya untuk membuat daftar konten data dalam satu file kalau more itu program untuk menampilkan sesuai dengan page kalau sesuatu kayak ini untuk mengurutkan grab yang ini menampilkan baris-baris visi ini sudah selanjutnya ada percobaan login sebagai user bukalah console terminal dan lakukan percobaan di bawah ini perhatikan hasil setiap percobaan berhasilkan soal-soal latihan ini oke kita lanjut ke Linux yang pertama kita masukkan PS ini untuk menampilkan aktif proses yang berjalan pada sistem kemudian cat lalu apa kabar nah ini sistem akan meng-inputkan kembali melalui keyboard jadi kita inputkan sistem lalu sistem akan langsung meng-outputkan kembali ke dalam yang kita inputkan tadi setelah itu kita mkdir kita add rld dulu untuk keluar dulu kita mkdir mydir ini cannot create directory mydir void exist karena kita di mydir ini sudah ada file nya jadi error nanti pesannya ini kita set satu dari my file .dxd ini adalah teks yang teks kita me file file my file file .dxd 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 jadi kita membuat teks di dalam my file.jg ini adalah teks yang tersimpan ke file my file.jg ini akan dibaca lagi menggunakan cat my file jadi cat 1 lebih dari my file.jg ini untuk membuat membuat file membuat pesan ke dalam my file.jg ini kemudian untuk membacanya kita bisa menggunakan cat 0 dari my file.jg ini bisa menggunakan ini kalau lebih cepatnya biasanya saya menggunakan ini my file.jg langsung nah ini bisa langsung Hai tapi dulu Hai kemudian kita buat ini mkdir mydir nah ini karena di error toh kemudian kita akan coba membuat error nya ini akan menjadi pesan coba kita ke mkdir mydir2 bit dari myerror.jg coba kita ke cat myerror.jg ini untuk mkdir ini perintah untuk membelokkan jadi diubah menjadi pesan yang disimpan dalam myerror.jg jika kita cat myerror nanti akan dibaca lagi menggantikan create directory mydir file access gitu selanjutnya kita ke eko eko kata pertama surat lagi eko eko kata kedua surat lagi 6 jika kita cat car surat nah ini jika kita ke eko kata pertama surat terus kemudian kata kedua tapi ini nya 2 terus kata ketiga ini 2 nanti akan menyanggung terus tapi kalau kita cuma ini eko kata 4 ini cuma 1 kemudian surat traket surat nah yang kebaca cuma 1 jadi diganti ini kata kedua dan ketiga masih menyambung tapi kalau kata keempatnya ini hanya 1 karena pesannya mengganti baru lagi selanjutnya kita notasi kita coba ya notasi cat 2 plus plus halo apa-apa baik 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 saja oke nah ini nah ini kayak yang di cat tadi tapi ini memakai notasi ini bisa memakai plus plus atau dandan atau persen-persen gitu ini bisa diganti ini plus plus nya ini nanti kayak tadi ini langsung jadi kita inputkan nanti langsung outputnya langsung yang selanjutnya cat 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 my file .gxt surat ini adalah tag yang tersimpan file my file .gxt ini dan my file .gxt kemudian kita tulis halu apa kabar ini inputannya jika kita enter nanti langsung ke outputnya jika kita nanti langsung ke kata keempat kata keempat itu dari suratnya isi suratnya selanjutnya kita ketik who who ada saya dan ini timenya who pipeline short masih sama karena diurutkan dan who short nr aku cah who who mp ini membuat file tmp nah ini tmp dan short tmp bisa langsung cancel lah kita ls min l s-r-o-r-c bond langsung lps min l ls line nah ini pc ini hanya untuk melihat berapa jumlah dari ytc ini dtc not phone ada 0 0 0 0 0 0 kita lanjut ke cat jokhtar kelas kelas 1 tmp kita ada badu dan u give leave yang u leave clear adi adi dan kita cat setelah lagi kelas 2 kelas 2 dxt kebudi kemudian ada grama kemudian ada aset ada mode list kemudian ada kita kita cat kemudian kelas 1 kelas 1 .knext ini ada ada badu, wifle, yuksir, yudi, adi kemudian kita cat kelas 1.txt kelas 2.txt kemudian kita sort nah ini akan mengurutkan dari kelas 1 sama kelas 2 kemudian diurutkan dari huruf A sampai Z adulu, ad, ac, batu, bugi, gamma, muclis, yudi, yuisir, sedih, sedih, sedih nah ini sort ini fungsinya untuk mengurutkan seperti ini dan kita cat lagi kelas 1.txt kemudian kelas 2.txt kemudian 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 ke class.dxt kemudian kita add class.dxt terus kita sort keurutkan kemudian kita unik nah unik ini untuk yang jika ada nama yang double nanti akan kesortir sendiri kalau ada nama-nama yang double nanti akan kesortir sendiri menjadi satu gitu itu yang selanjutnya kita ke latihan yang pertama lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif belokan tambah tanda output ke file baru yang utama kita ke rs dulu kita lihat oh kita belokan yang surat kita ke rs surat kita ke cat surat babbulkan ke baru kita bak bag baru nah ada terus selanjutnya kita lihat daftar secara lengkap pada direktori etc pas wd belikan tanpa rasa standar output ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya kita lanjut aja yang ketiga, menurutkan file baru dengan cara menggunakan slander input kita sort baru nah ini, ini dari pertama paejo ke kuyem majem sekarang diganti menjadi A dulu, paejo, baru ke kuyem baik, selanjutnya menurutkan file baru dengan cara menggunakan slander input dan slander output ke file baru.urut kita sort baru kemudian kita buat file baru.urut kemudian kita cat baru.urut nah ini jadi dari sort baru ini dari baru di sort terus di baru sudah kurut sekarang kita buat kita belokan ke baru.urut ini jadi kita ke cat baru.urut nanti sama ajeng paejo tukuyem yang kelima buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan gelokan slander error ke file rm direrror.tsd oke kita buat dulu mkdir latihan 2 2 lagi mkdir mkdir latihan 2 nah ini nah ini nol kita pakai mkdir latihan 2 kita silokan rm dir error mkdir latihan 2 2 mkdir error kita cat cat rm dir error kurang txt ternyata mkdir latihan 2 2 rm dir e dot txt lagi mkdir latihan 2 2 mkdir mkdir dot txt kita cat cipar rm dir error dot txt txt oh nanti jadinya error gini kalau dibuat dua kali bener lagi kita lanjut ke enam menurutkan kalimat berikut jakarta bandung prabaya padang paling bang lambung dengan menggunakan notasi here document oke selama kita buat dulu cat kita buat yang here document kita ke file kota pertama jakarta kemudian bandung kemudian Slabaya kemudian padang kemudian palembang kemudian lampung kemudian kita bagi setelah itu kita coba cat kota kalau bisa itu bisa setelah kita cat kita hurutkan gunakan short short kota oke ini sudah hurut dari grup B sampai S bandung jakarta lambung padang palembang surabaya kemudian yang ke-7 hitung jumlah baris kata dan karakter dari file baru .urut dan ubahkan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru oke pertama kita wc baru .urut oh ada 3 3 20 dan kita ganti wc baru .urut kita ganti ke baru lagi baru dan kita cat baru nah sekarang sama-sama jumlahnya juga sama yang ke-8 gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya oke kita coba yang pertama cat cat hello .gxt yang pertama .cat kemudian cat .cat kemudian .cat kemudian kemudian .cat 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 kemudian kita cat hello .isen查 pipeline short pipeline unique manasinya cat .cat jika tak sama tapi ini lebih urut dari jadi awalnya c2 terus harus CH CH kemudian baru kita lagi cathello.dxd pipeline group.2.dxd .2.dxd .2.dxd yang kata cat-nya dihilangkan jadi yang tersisa cuma tinggal dog jadi yang ada cuma dog chicken sama dog duck yang cat cat terus cat tuh bilang semua jadi tinggalnya nih dog chicken sama dog duck itu skenario saya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh